Di dalam sebuah kamar asrama Akademi Holy Sylvania, terlihat seorang pemuda bernama Ed Roth Taylor, yang sedang duduk di atas tempat tidurnya, di mana ia sedang membaca sebuah surat, yang berisi tentang semua dosa-dosa yang telah ia lakukan di Akademi. Dan setelah membaca surat tersebut, Ed pun berkata, Apakah mereka menghapus namaku dari daftar keluarga? Sepertinya, takdir Tuhan sedang mengejekku, dan setelah beberapa saat kemudian, terlihat Ed yang sedang ditendang keluar dari asramanya, beserta semua barang-barangnya. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat beberapa murid Akademi, yang sedang membicarakan tentang Ed yang tidak diakui oleh keluarganya, dan bahkan dikeluarkan dari asramanya, karena berbuat curang di ujian masuk Akademi. Sedangkan Ed yang sedang duduk di sebuah bangku, ia merasa sangat putus asa, dan di dalam hatinya ia berkata, Sejujurnya ini sungguh tidak adil, karena Ed Roth Taylor sombong yang orang-orang bicarakan, Itu bukanlah aku. Itu karena aku masuk ke dalam sebuah game, Dan game tersebut bertemakan tentang sebuah sekolah sihir, yang merupakan game favoritku, The Vile Swordsman of the Sylvania. Pada umumnya, saat kau memasuki game seperti di dalam cerita webtoon, kau akan menjadi putra dari seorang bangsawan, tuan muda klan yang jenius tapi bajingan, atau hunter rengking triple S yang melawan hukum. Tapi dari semua kemungkinan itu, aku malah menjadi seorang vilain tingkat tiga yang dikeluarkan dari asrama pada awal permainan, dan aku menjadi Ed Roth Taylor, yang merupakan seorang karakter terburuk di waktu terburuk, dan sambil berteriak kesal, Ed pun berkata, Ini sungguh tidak adil, aku selalu hidup sederhana, bahkan aku tidak serakah. Sedangkan para murid yang melihat tingkah Ed tersebut, sambil menunjuk ke arah Ed mereka berkata, Lihat dia, dia bilang tidak adil, setelah semua yang dia lakukan, dia bilang dirinya hidup sederhana, sungguh pembohong, dasar tidak tahu malu, dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Ed. Dan Ed hanya terdiam oleh perkataan mereka, setelah melihat bahwa para murid tersebut telah pergi, Ed mulai mengingat kembali saat di mana ia mencoba melihat status Windows-nya, dan saat ia melihat statnya tersebut, ia kemudian berkata, dia memasuki fakultas sihir, tapi intelektnya sangat menyedihkan, bahkan staminanya terlalu rendah untuk seorang bangsawan. Tapi itu tidak mengherankan, karena dia hanyalah seorang vilain tingkat 3 yang muncul di skenario awal. Bahkan aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas, dan aku juga tidak ingat apa yang akan terjadi padanya nanti. Tapi ia tiba-tiba saja teringat dengan apa yang akan terjadi kepada Ed, di mana di sudut kredit akhir, Ed menjadi pengemis seperti seorang gelandangan, dan sambil berputus asa, di dalam hatinya ia berkata, itu tidak mengherankan, bocah nakal yang tidak tahu dunia, tiba-tiba menjadi anak jalanan, tapi setidaknya, dia beruntung karena masih hidup, dan setelah ia menenangkan dirinya, sambil mengambil kopernya, di dalam hatinya ia kembali berkata, kenapa aku merasuki tubuh ini, aku tidak tahu alasannya, dan aku juga tidak perlu mencari tahu. Dan dengan sorot mata yang dipenuhi oleh tekat, Ed pun berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga, daripada sebuah sekolah, akademi ini lebih mirip sebuah kota, dengan seluruh pegunungan Arken sebagai tempatnya, dan di arah timur laut akademi, terdapat sebuah hutan yang tak terjamah, dan disanalah aku mencoba kabur dari tatapan para murid, dan berakhir berjalan selama setengah hari, tapi itu adalah waktu yang cukup untuk memahami situasi yang sedang aku hadapi, di saat Ed dikeluarkan, itu adalah bagian awal yang ekstrim dari skenario, tapi untungnya, meskipun dia dikeluarkan oleh keluarganya, dia belum dikeluarkan dari sekolahnya, dan ini sangat penting, karena di skenario nya, Akademi Silvania adalah akademi tingkat atas, dan jika kau bisa lulus dari sini, kau akan mendapatkan jaminan masa depan yang cerah, dan selama skenario gamenya masih di akademi, aku bisa menggunakan informasi dari 5 karakter utama dengan maksimal, yang artinya aku hanya perlu lulus, dan aku bisa hidup nyaman, bahkan lebih baik dari kehidupanku sebelumnya, jadi sudah jelas, tujuanku adalah lulus, tapi masalahnya adalah biaya pendidikan, biaya semester ini sudah dibayar, jadi asalkan aku bisa membayar biaya untuk semester depan, tapi Akademi tiba-tiba terdiam, karena ia teringat dengan statnya, dan ia kemudian berkata, dengan stat seperti ini, apa aku bisa mendapatkan beasiswa, tapi ia kemudian kembali berkata, aku bisa memikirkan biaya itu nanti, pertama-tama aku harus menyelesaikan masalah terpenting, hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, seperti kata orang-orang, sandang, pangan, papan, dan setelah membuka kopernya, Ed pun berkata, bagaimana agar aku tidak menjadi gelandangan untuk seminggu ke depan, aku punya cukup pakaian, jadi tinggal makanan dan tempat tinggal, tapi masalahnya, aku tidak punya tempat tinggal atau makanan untuk hari ini, sulit untuk mencari pekerjaan karena reputasi bocah ini, aku juga tidak bisa ke asrama karena sudah diusir, sepertinya aku akan berada di hutan ini untuk beberapa waktu, tapi syukurlah, setidaknya ada sungai di dekat sini, 10 hari sebelum sekolah dimulai, sampai saat itu, mari buat diriku pantas untuk bersekolah, dan setelah itu, terlihat Ed yang sedang melatih sihir windbladnya, hingga ia kelelahan, dan di dalam hatinya ia berkata, syukurlah dia bisa menggunakan sihir, dan ia juga berkata, sungguh, aku kelelahan seperti mau mati hanya karena memotong 15 batang kayu, dan di dalam hatinya ia kembali berkata, meskipun ini melelahkan, ini tidak terlalu berguna, dan Ed yang mendengar perutnya berbunyi karena lapar, ia pun berkata, setidaknya beri aku makan sebelum kalian mengusirku, apa rasa lapar ini muncul karena menggunakan sihir, aku lapar, sangat lapar, aku mengingat ucapan kakek saat aku kecil, ketika kelaparan melanda saat dia kecil, dia bilang dia makan kulit pohon di pegunungan belakang, apapun itu asalkan bisa dimakan, dan kemudian terlihat Ed yang sedang mencoba memasak sebuah kulit kayu di dalam cangkir menggunakan sihir apinya, dan setelah ia selesai memasaknya, ia pun berkata, jika dilihat secara dekat, ini terlihat seperti dada ayam, dan setelah mengatakan hal tersebut, Ed pun segera memakannya, tapi saat ia sudah memakannya, ia terdiam sejenak sambil mencoba untuk menikmati makanannya tersebut, tapi setelah beberapa saat, ia pun muntah karena memakan kulit kayu tersebut, dan di hari ketiga setelah Ed diusir dari asrama, terlihat Ed yang telah menjadi kurus dan pucat, serta di dalam hatinya ia berkata, setelah kelaparan selama sehari dan muntah selama dua hari, aku menarik kesimpulan, bahwa kayu seharusnya digunakan untuk membangun rumah, pertama kau perlu menaikkan rangka sebagai penyokong, dan terlihat Ed yang sedang kesulitan karena mencoba mengangkat empat batang kayu sekaligus, serta di dalam hatinya ia juga berkata, ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena diperlukan empat penyokong, tapi aku hanya punya dua tangan, dan Ed pun terjatuh karena tidak punya tenaga untuk mengangkat kayu-kayu tersebut, serta ia juga tertimpa oleh kayu-kayu yang ia coba angkat, tapi dengan penuh tekad, Ed kembali mencoba mengangkat kayu-kayu tersebut dengan semua kekuatan yang ia miliki, dan setelah ia berhasil meluruskan kayu-kayu tersebut, ia dengan segera langsung mengikatnya menggunakan tali, hingga akhirnya ia berhasil membuat rangka untuk tempat tinggalnya, tapi Ed yang kelelahan dan juga kelaparan, ia kemudian berkata, perjalanan masih panjang, dan karena ia tidak bisa tidur di tanah lapang, ia kemudian mengeluarkan semua bajunya yang ada di koper untuk dijadikan sebagai alas, serta ia juga berkata, meski sedikit disayangkan, tapi aku tidak punya pilihan lain, hingga malam hari, Ed masih melanjutkan membuat tempat tinggalnya, dan di pagi harinya, terlihat Ed yang telah berhasil menyelesaikan membuat tempat tinggal barunya, sedangkan Ed yang duduk kelelahan, ia berkata, akhirnya aku menyelesaikannya, ini sungguh sangat brutal, dan Ed yang sedang kelelahan, ia dikejutkan oleh sebuah notifikasi yang mengatakan, ciptaan Anda selesai dibangun, crafting proficiency Anda telah meningkat, penyelesaian baru, basic wood shelter, tempat di mana Anda bisa beristirahat sebentar, tanpa perawatan seksama, ini akan menjadi tidak berguna dalam sekejap, kesulitan crafting, setengah bintang, life skills detail, rank, novice craftsman, spesialis, tidak ada, handiness, level 4, design, level 1, gathering ability, level 1, dan Ed yang melihat hal tersebut, ia kemudian berkata, jadi sistem crafting sekarang juga muncul, Ed hidup sebagai bangsawan, jadi dia mungkin tidak tahu, kalau dia lebih berbakat dengan kecekatan daripada sihir, dan sekarang, aku butuh kecekatan itu, ciptaan Anda selesai dibangun, crafting proficiency Anda meningkat, penyelesaian baru, simple harp pun, sebuah seremonial dagger yang diikatkan pada batang pohon yang diasah, ini bisa digunakan untuk berburu, tapi masih kurang tajam, kesulitan crafting, setengah bintang, dan setelah Ed membuat sebuah tombak sederhana, sambil mengayunkan tombaknya, Ed berteriak dan berkata, mari kita makan sesuatu yang lebih layak, serta di dalam hatinya ia berkata, dua hari perut kosong, pekerjaan yang berlebihan, aku seharusnya tidak bisa bergerak sekarang, tapi mungkin karena perasaan depresi yang mendorongku, aku ingin makan daging, dan setelah Ed berhasil mendapatkan beberapa ikan, ia langsung membakar ikan tersebut menggunakan sihir apinya, hingga akhirnya, ikan yang dibakarnya pun telah matang, dan saat akan memakan ikannya, di dalam hatinya, Ed berkata, seminggu sebelum sekolah dimulai, aku hanya perlu bertahan seperti sekarang, jika aku bisa bertahan sampai saat itu, aku bisa menjalani sekolah tanpa ada banyak masalah, tapi sebelum ia bisa memakan ikannya, terlihat seseorang sedang menghampirinya, dan Ed yang melihat orang tersebut, ia sungguh sangat terkejut, serta di dalam hatinya ia berkata, aku sibuk untuk bertahan hidup sampai melupakan hal terpenting, karakter utama, tapi dari semuanya, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, orang yang mengusir Ed Rod Taylor dari asrama, sang putri Poenia. Kemudian kita diceritakan, pada episode 1, Rod Taylor adalah seorang vilain yang langsung muncul setelah memulai game, menggunakan statusnya sebagai bangsawan, dia memukul teman masa kecilnya, sang karakter utama, tapi malah berakhir dihukum, tidak berhenti di situ saja, dengan hati yang penuh dendam, Ed mencurangi ujian masuk Akademi Sylvania milik karakter utama, tapi dia tertangkap basah oleh seorang gadis yang datang untuk melaksanakan ujian masuk yang menyembunyikan identitasnya, sang tuan putri ketiga kerajaan Cloel, Poenia Elias Cloel, sang tuan putri Poenia yang mengaktifkan insightnya, dia berhasil mendeteksi kebohongan dan konspirasi Ed, sedangkan Ed Rod Taylor yang tertangkap dalam keadaan yang menyedihkan, ia menggertakkan giginya dan membuat banyak alasan, tapi semua kebohongannya terbongkar oleh insight putri Poenia, dan berakhir diusir dari asrama, semua orang mungkin membenci Ed Rod Taylor, tapi dia justru bertemu dengan seseorang yang seharusnya jangan ditemui, dan Poenia yang tidak sengaja bertemu dengan Ed, ia kemudian berkata, apa yang kau lakukan di sini, jadi akademi tidak mengeluarkanmu, sedangkan Ed yang masih terkejut dengan pertemuannya dengan putri Poenia, ia kemudian berkata, soalnya kan aku masih seorang siswa di sini, tapi aku masih tetap diusir dari asrama, dan Poenia yang mendengar perkataan Ed tersebut, ia kembali berkata, akan aku persingkat perkataanku, dan sambil berteriak ia lanjut berkata, pergilah, aku tak tahan melihat seseorang yang tak tahu malu sepertimu di sekitar sekolah, aku akan bicara dengan departemen akademik, dan meminta secara pribadi untuk pengusiranmu, atas kejahatan melakukan tindakan yang hina sebagai siswa akademi ini, karena kejahatan mencurangi seorang siswa lain, dengan percobaan ingin menghalangi jalan masa depannya yang lebih baik, tapi di dalam hatinya Ed berkata, gosong, gosong, setelah kelapasan selama tiga hari, makananku yang berharga gosong, selain makanan yang gosong menjadi masalah, dari segi apapun, ini adalah krisis hidup, orang ini, Tuan Putri Poenia, benar-benar memiliki kuasa untuk mengeluarkanku dari sekolah, kemudian Ed pun berkata kepada Putri Poenia, matahari akan terbenam sebentar lagi, bukankah para bangsawan selalu dijaga oleh prajurit bersenjata lengkap, bisa-bisanya seorang putri bangsawan datang ke hutan terpencil seperti ini sendirian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!